Chicago Bulls merupakan salah satu tim ikonik dan bersejarah di NBA. Di era Michael Jordan, mereka berhasil menjadi tim pertama yang mengumpulkan 70 kemenangan di musim reguler. Tak hanya itu, mereka juga menguasai era 90-an dengan banyaknya gelar juara yang mereka rebut pada saat itu. Semua itu tidak diperjuangkan oleh Jordan saja. Untuk Jordan sendiri, duetnya adalah Scottie Pippen, yang juga masuk daftar Hall of Fame NBA. Namun, berbeda dengan Jordan, hidupnya justru semakin kacau setelah pensiun dari NBA. Apa yang sebenarnya terjadi dengannya dan bagaimana hidupnya bisa jadi seperti itu? Sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe ya. Simak ulasan berikut ini. Scottie Pippen memulai karirnya bersama Bulls pada 1987. Pada saat itu, ia hanya bermain sebagai pemain cadangan saja. Namun setelah Pippen menjalin relasi yang kuat dengan Jordan dan sering latihan dengannya, ia berkembang menjadi bintang dengan cepat. Pippen akhirnya menjadi salah satu pemain inti Bulls pada musim berikutnya. Dan pada 2019-1990, ia dinobatkan menjadi pemain all-star untuk pertama kalinya setelah meneratkan rataan 16,5 points, 6,7 rebounds, 5,4 assists, dan 2,6 steals per game. Pippen dan Bulls pun berhasil menjadi juara selama 3 musim beruntun sejak 1991. Performa defense-nya juga terus meningkat. Bahkan namanya masuk ke dalam all-NBA defensive first team hingga 8 kali berturut-turut mulai dari 1992 hingga 1999. Saat Jordan Pansil untuk bermain di Liga Baseball pada SPM 1993, Pippen mengambil alih posisinya sebagai bintang utama Bulls. Ia langsung menjalani musim terbaiknya di NBA dengan rataan 22 points, 8,7 rebounds, 5,6 assists, dan 2,9 steals per game. Di mana rataan point, rebound, dan steal-nya merupakan yang tertinggi sepanjang karirnya. Saking hebatnya, Pippen sampai menduduki peringkat ketiga sebagai kandidat MVP NBA 1994, penghargaan untuk pemain NBA terhebat di musim itu. Namun sayang, Bulls gagal tembus ke babak final NBA setelah dikalahkan oleh New York Knicks dalam 7 pertandingan di roda kedua playoff. Pada musim 1994-1995, Bulls lagi-lagi berhenti di roda kedua saja di playoff, meski punya Jordan yang sudah kembali sejak Maret 1995. Meski begitu, Pippen berhasil menjadi finalis defensive player of the year, penghargaan untuk pemain dengan defense terhebat di NBA. Bersama dengan datangnya Dennis Rodman, Jordan dan Pippen langsung membawa Bulls hingga mencapai rekor menang kalah 72-10 semusim, terbaik sepanjang sejarah NBA saat itu. Pippen dan Jordan juga kembali menjuarai NBA selama 3 musim beruntun, sangat legendaris. Namun, setelah mengantongi gelar juara ke-6-nya pada SPS 98, Pippen berpisah dengan Bulls dan performanya mulai menurun. Pippen bergabung dengan Houston Rockets selama semusim dan karena ia bertengkar dengan Charles Barkley, ia berpindah lagi untuk bermain bersama Portland Trailblazers selama 4 musim. Dalam kurun waktu tersebut, ia tidak pernah menarikan lebih dari 15 poin per game. Pippen pun menutup karir NBA-nya dengan kembali ke Bulls pada 2003 sebagai pemain senior. Namun, ia hanya menarikan 5,9 poin dan 3 rebounds per game dan akhirnya ia memutuskan untuk pensiun. Pippen telah memiliki karir basket yang legendaris. Meski begitu, ia tidak bisa menikmati masa-masa pensiunnya yang cukup menyenangkan. Sejak 1997, Pippen menikah dengan Larsa Yuna dan telah memiliki 4 anak. Salah satunya berhasil masuk ke NBA yaitu Scottie Pippen Jr. Larsa merupakan seorang selebriti terkenal di Amerika dan karena hal tersebut, mereka selalu menjadi sorotan publik. Setelah mencapai 20 tahun pernikahan, hubungan mereka mulai bermasalah karena dugaan perselingkuhan. Pippen bahkan semangat mengajukan cerai pada 2016 setelah Larsa dikabarkan menjalin hubungan dengan Future, rapper terkenal Amerika. Future bahkan mengaku pernah meniduri Larsa karena Pippen tidak ingin memberikan foto setelah tahan tangannya. Pippen dan Larsa masih mencoba untuk memperbaiki hubungan mereka. Namun, mereka akhirnya tidak menemukan titik terang. Sehingga pada 2018, giliran Larsa yang mengajukan cerai dengan Pippen. Mereka secara resmi berpisah pada 2021. Selain hubungan asmara yang merumit, Pippen juga menghadapi banyak permasalahan dalam mengelola keluarganya. Di NBA, Pippen berhasil mengumpulkan kekayaan hingga 1,7 triliun rupiah. Sebelum Pippen pensiun, ia mendapatkan rekomendasi penasihat keuangan dari rekan setimnya, yaitu Robert Lund. Pippen akhirnya menginvestasikan 506 miliar rupiah dari penghasilannya kepada Lund. Namun, ternyata Lund malah memalsukan tanda tangan Pippen dan menyalahgunakan uang tersebut untuk membayar hutang pribadinya. Lund akhirnya ditahan dan masuk penjara, tapi dari 506 miliar itu, ia hanya diwajibkan membayar 7,9 miliar rupiah saja kepada Pippen. Sangat merugikan. Tengahnya itu, Pippen juga pernah membeli pesawat jet pribadi seharga 114 miliar rupiah pada 2002. Ia juga mengalami kerugian dalam pengelolaan ini, karena pesawat tersebut ternyata masih rusak dan membutuhkan 26 miliar rupiah untuk memperbaikinya. Pada 2007, Pippen menjual rugi rumahnya dengan harga yang lebih murah daripada saat ia membelinya. Namun, tidak banyak yang tertarik untuk membelinya, padahal Pippen juga meninggalkan berbagai barangnya di situ. Sebagai seorang legenda NBA ternama, tentu hal tersebut sangat buruk bagi reputasinya. Pada 2023 lalu, Pippen dikabarkan hanya memiliki 314 miliar saja dari 1,7 triliun rupiah yang ia hasilkan selama di NBA. Sungguh mengenaskan. Namun, Pippen terus mencari cara untuk mendapatkan kemegahannya kembali. Pada 2020, salah satu dokumenter basket terbesar akhirnya rilis. Pippen sangat kesal dengan dokumenter The Last Dance karena mereka lebih berfokus di sisi Jordan. Pippen merasa bahwa ia beserta rekan-rekan setimnya diremehkan dan tidak diberi apresiasi sebanyak Jordan, dan hanya dianggap sebagai kacung Jordan. Pada 2021, Pippen akhirnya menerbitkan buku berjudul Unguarded, yang berisi tentang biografi serta kritik-kritiknya terhadap The Last Dance. Dalam buku tersebut, Pippen menganggap bahwa Jordan menggunakan dokumenter itu sebagai alat untuk membuktikan bahwa ia merupakan pebasket terhebat sepanjang sejarah. Karena hal tersebut, mungkin banyak orang jadi tertarik untuk membeli buku Pippen. Namun, ia harus mengorbankan pertemanannya dengan Jordan melalui ucapan-ucapan kebenciannya itu. Dan ironisnya, mantan istri Pippen, Larsa, menjalin hubungan romantis dengan Marcus Jordan, anak kandung dari Michael Jordan sendiri. Jarang sekali kita mendapati kisah antara dua legendas seperti ini. Pada tahun yang sama, Pippen juga menuduh Phil Jackson rasis. Phil merupakan mantan pelatih Bulls sekaligus Pippen saat mereka meraih enam gelar juara. Kembali pada 1994, ketika berhadapan dengan Knicks di ronde kedua playoff, Phil menyusun strategi akhir untuk menentukan hasil dari pertandingan ketiga. Ia pun mengarahkan Tony Kukoc untuk mengambil temakan terakhir. Namun Pippen, yang merupakan bintang utama Bulls, hanya ditempatkan untuk melakukan inbounds saja. Dan Pippen pun tidak puas dengan keputusan Phil. Ia langsung duduk di bangku cadangan dan tidak ingin masuk ke lapangan. Untungnya, Kukoc berhasil mengunci kemenangan Bulls dengan tembakannya itu. Namun tidak ada selebrasi yang spesial karena insiden yang tak jadi sebelumnya. Pippen merasa bahwa Phil ingin memberi momen kepada Kukoc untuk bersinar, yang pada saat itu masih menjalani musim pertamanya di NBA. Pippen juga merasa terhina karena ia tidak dipercaya untuk mengambil tembakan terakhir setelah semua pengorbanan yang ia berikan kepada Bulls. Banyak orang akhirnya tidak menyukai Pippen karena sikapnya ini. Ia tetap ingin diakui sebagai salah satu pemain terhebat sepanjang sejarah NBA, tapi di sisi lain, ia juga merendahkan orang-orang terdekat yang membantunya mencapai kesuksesan. Meski begitu, wajar saja jika Pippen menyampaikan semua hal tersebut karena ia berada di posisi yang sangat tertekan pada saat itu. Anak pertama Pippen, yaitu Antron Pippen, digabarkan meninggal dunia di usia 33 tahun pada 2021 lalu. Sebenarnya, ia juga kehilangan anaknya pada 1994 lalu. Sonya Robby, pacar Pippen pada saat itu, melahirkan anak kembara bernama Taylor dan Tyler. Namun, Tyler meninggal dunia 9 hari setelah dilahirkan. Sebagai seorang ayah, kehilangan 2 anak tentu membuatnya sangat terpukul. Ditambah lagi, banyak pilihan hidup Pippen setelah pensiun yang membuat keuangan, hubungan asmara, serta reputasinya hancur. Saat ini, Pippen masih bertanggung jawab untuk merawat anak-anaknya meskipun sudah berpisah dengan Larsa. Pippen aktif mendukung setiap perjalanan anak-anaknya di media sosial. Mulai dari Scottie Pippen Junior sebagai pemain NBA, Justin Pippen yang merupakan prospek bintang 4 di tingkat SMA, hingga Sofia Pippen yang merupakan seorang model. Selain itu, Pippen juga mengisi waktunya sebagai petani di sekitar lahan rumahnya. Namun, hidup petanianya juga tidak terlalu beruntung dengan kedua traktornya yang seharga Rp. 991 juta dicuri dari sawahnya. Dengan kondisinya yang seperti ini, semoga Pippen mendapatkan berbagai bantuan mental untuk memperbaiki hidup dan reputasinya sebagai legenda NBA. Itulah ulasan mengenai episode kali ini. Tahun baru isi sportswear lagi promo Rp. 100 ribu doang per setel. Kualitas dijamin terbaik, full print jahitan rapi 100% polyester nyewaman pol. Dari ukuran bayi sampai jumbo ada semua. Nggak usah takut kekecilan atau kebesaran. Kalau ada yang cacat, langsung kami ganti 100%. Kepuasan pelanggan nomor 1. Custom jersey olahraga apapun cuma mulai dari Rp. 100 ribu per setel di isi sportswear aja. Jangan lupa like, comment, dan subscribe agak channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching, I'll see you in the next video.